Saha kyo mo hajume masuka utama-utamanya aja gitu ya Oke jadi sekarang perniata mengambilnya sudah karena membutuhkan waktu yang lama dan sekarang kita tinggal mencocokkan warna aja atau mewarnainya ya Oke jadi kalau gitu kita langsung aja ya Let's go kita yang pertama itu ada Atma ya Atma masih jadi karakter favorit aku di game Space Road di Anbam kenapa? karena ya ya pengorbanan dia sih ya walaupun dia udah gak ada karena tapi di awal kita gak tau sih kalau dia gak ada ya jadi kita anggap aja Atma itu mau lah ya segala macem ya dia suruh ini mau dia suruh itu mau ya walaupun pada akhirnya ya tadi hanyalah sebuah bayangan atau hayalan gitu ya tapi ini cukup membantu kita dalam game Space Road di Anbam gitu ya oh iya kegigihannya Atma juga itu sih yang suka dari Atma gitu ya oke yang pertama Atma sebenarnya gak terlalu mirip tapi gak terlalu terlalu juga sih sama Atma ya kita bisa lihat itu Atma ya dengan buku merahnya nah next kita punya ini dia sang putri pintar rohatan ini dia si Raya gitu ya dia juga melupakan karakter yang kuat lah ya tapi sebenernya si Raya gak salah sih jadi dia pingin segala sesuatu berjalan terselur dengan kandangnya gitu tapi ya gak bisa gitu juga kalian ya aduh Raya Raya memang memang ya apalagi di momen-momen terakhir kalau kalian ingat kita ngelawan si Raya yang waktu itu waktu itu Raya jadi besar gitu ya itu seru banget sih tapi aku seneng di akhir Raya bisa menerima keadaan yang seutuhnya gitu ya ya bagus sih Raya ya bisa menerima dirinya dia sendiri gitu ya oke sebentar kita kasih nama Raya ada yang super Raya ini eh gak terlalu mirip tapi gak terlalu tau juga ya sama Raya ya sabuknya kelupaan dong wey nah oke mirip kan mirip kan ya gak terlalu jauh lah ya pada umumnya next kita punya ini dia sang jagoan eric gitu ya anaknya paman budi gak si eric tuh ya ya anaknya paman budi yang aku lontong ya sebenernya eric tuh sebenernya baik cuman gimana ya dia cuman bingung tapi eric ambisius jadi dia ambisius banget dia ingin segala sesuatu yang dia inginkan itu ini ya bisa ya 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 dia suka sama raya semoga semoga aja lah udah oke next kita punya selanjutnya ada dulu ya dulu ini merupakan orang yang selalu atau orang yang jadi pembandingnya si raya kayak pak agung kemarin terus ibu siapa ya ibu lupa yang ibu-ibu itu pokoknya ngebandinginnya tuh sama lulu gitu ya kebandingan lulu dari pilihan raya gitu kan jadi mungkin kalau di game ini lulu tuh patokannya ada ya patokannya gitu murid seharusnya tuh seperti dia pinter bisa organisasi dan segala macem gitu ya kalau di sekolah kalian gimana? pasti ada dong salah satu murid yang menjadi kesenangan para buruk ya oke ini aku gambar sepatunya gak susah ya jadi maafkan ya saya sudah berusaha sebaksimal mungkin kita kasih nama dulu dulu ya supaya kita ingat oke next kita punya ini dia marine marine ini penting kenapa? dia itu temennya si raya waktu kecil jadi waktu kecil raya berteman sama si marine ini gimana ya eee marine ini selalu mendapatkan apa yang raya pingin gitu ya apalagi dukungan dari orangtuanya hanya marine suka gambar sama orangtuanya dikasih les gambar gitu sedangkan raya kan yang kita ketahui eee orangtuanya atau ayahnya tidak mendukung gitu ya kita sudah menggambar semaksimal mungkin gitu tapi matanya tapi gak bisa aku sudah mencoba bagi cara itu yang paling bagus menurut aku jadi gak apa-apa lah ya oh iya pas waktu si raya diedek sama temen-temennya sebenernya si marine tuh pengen bantuin cuman dia juga dalam posisi takut gitu ya tapi untuk pada akhirnya mereka bisa berteman ya aku gak tau sih si raya malafin sih tapi untuk berteman katanya gak tau oke kita kasih nama dulu marine next nah ini dia si kecil kita punya nirmala ya jadi nirmala ini atau yang kita kenal dengan putri bintang utara jadi nih nirmala tuh utara si raya tuh selatan gitu ya jadi kita rekap dulu sedikit ceritanya jadi dulu itu si nirmala sama si raya tuh satu orang ya tapi karena satu dan lain hal akhirnya raya memutuskan untuk memisahkan diri sebagai putri bintang selatan dan nirmala seperti sebagai putri bintang utara jadi yang kita lihat jadi yang kita lihat kenapa nirmala ini selalu seperti ini karena ya cuman berasal lalu gitu ya apalagi kejadian yang di jembatan itu ya membuat si raya akhirnya memutuskan untuk berpisah sama nirmala nah ini berasal cuman kalau sepe bukanlah sepele sih ya akibatnya si akma jaya tenggelam oh iya ini tongkat ini tau gambarnya so banget tapi lumayan lah ya gak terlalu jelek tapi gak terlalu banyak juga sih lumayan lah ya semaksimal mungkin ini mengembar tongkat ajaib dengan bunga-bunganya tukar jamnya mereka buat sendiri ya oke udah jadinya semuanya ya oh iya ini matanya saya juga mau kembar semaksimal saya gitu ya biar ntar dulu beda jauh segala macem kita kasih nama dulu nir malau atau putri bintang sama tanu eh ini bintang utara dia utara-utara jadi dari semua ini siapa yang kalian suka atau aduh kalian suka sama si eric atau kalian suka sama si lulu gitu ya aduh kenapa eric begini tuh sebentar kok eric begini sih oh enggak 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 dulu gitu ya apel kalian suka sama si ya apa namanya dia marim gitu ya atau kalian suka sama si ini yang terakhir itu putri bintang utara kita atau mir malang gitu ya jadi dari saat alatmu raya alatmu raya eric bulu marim mir malang dari 6 tersebut kira-kira kira-kira kalian suka yang mana gitu ya kalian bisa komen aja langsung di bawah oke kalau itu karena kan game juga udah selesai ya ini cuma tambahan doang gitu ya sebagai koleksi gambar aku tentang spesial di alamnya walaupun gak semua karakter tapi 6 karakter ini memang yang paling menunjuk di game ini gitu ya oke kalau gitu sekian untuk video kali ini terima kasih Losey, bye, see you